Satu lagi yang saya mau bahas dari Armaf yang banyak orang bilang parfum klon ya Sebelumnya saya ada bahas parfum Armaf yang sama seperti ini Yang Lahom Futura ya, Futura Lahom yang Edo Parfum Yang sekarang saya mau bahas adalah Futura Lahom yang Intense yang Edo Parfum Futura Lahom by Armaf yang Intense ya Ini botolnya keren ya, di warnanya hitam doff gitu ya Terus juga disini bahannya metal, ada botan metal juga disininya Terus ada dalam bahan apa, kayak mainan diamond gitu ya Mungkin saya pengen tunjukin teman-teman juga sebelum saya bahas lebih lanjut Untuk presentation box dan botolnya seperti gimana Armaf Futura Lahom boxnya kurang lebih seperti ini Ini presentationnya, dia warnanya hitam ya Agak doff gitu ya, dengan walutan Futura Lahomnya ini dia silver Dia gen atasnya ada keterangan Armaf Lux Sebelah kiri dia kosong, ada apa-apa, kanan juga kosong Di sini keterangannya ada parfum isi 100ml Di bagian belakangnya ada logo Armaf dan sterling parfum Ada ingredientsnya, di bawah juga ini ada keterangannya dia Untuk si Armafnya sendiri, dia ini base produksi tahun 2020 Oke, secara box cukup keras ya, cukup bagus gitu ya persampilannya Dan masuk ke bagian dalamnya Walaupun harga parfum ini murah, tapi Armaf mengkemasnya cukup baik menurut saya Untuk dalamnya seperti ini Tutupnya ini dia kendor, jadi kalian mesti agak hati-hati juga megang botolnya Nah, ya dalamnya kayak gini Oke, boxnya Ini botolnya, ya disini ada baca keterangan Armaf Futura yang Lahom Intense Adapapam Ini tutupnya capnya metal Saya juga ada sentuhan metal juga, Futura by Armaf Ada kayak biji diamondnya, tapi ini mainan ya Ini tutupnya metal, berat, tapi sayang dia gak melekat kuat gitu ya Dan bagian botol belakanya kosong, gak ada apa-apa Dia bentuknya juga, dia unik gitu ya Nah, seperti ini Di bagian bawahnya ada keterangan Armaf, ingredients-nya Batch-nya Oke, hanya seperti ini aja Tampilan botolnya Jadi untuk yang Armaf yang Futura Lahom ini Dia memang ada dua varian ya Yang satu yang Futura Lahom Adapapam Yang bening ini Dan satu lagi yang Futura Lahom yang Intense Adapapam Oke Dua-duanya sih diklaim keluaran tahun 2010 Tapi kalau untuk yang Futura Lahom yang Intense Adapapam warna hitam ini Saya punya ini yang keluaran tahun 2020 Batch-nya Oke Oke, tadi udah saya kasih lihat botolnya kayak gimana Kita masuk ke tes spray-nya seperti apa Jadi saya juga biar bisa sniff wanginya kayak gimana Ini wanginya sih keren Wanginya enak Ini nuansa-nuansa aromatic spicy ya menurut saya Karena kalian disini bisa langsung ngerasain nuansa spicy yang dia cukup fresh Terus juga kalian juga bisa ngerasain nuansa aromatic-nya dapat disini Ini ada permainan citrusnya juga Greeny juga dapat Sentuhan woody Dan sampai ada rasa tongkebinnya disini bisa kita notice ya Ya Emang ini kalau menurut saya sih Karakter-karakter wanginya si Armafia Futura Lahom Intense ini lebih ke arah Oromatic spicy ya Ini dia lebih fresh ya dibandingin yang Futura Lahom yang ada parfum Kenapa nggak yang ini aja yang dikasih julukan Intense gitu ya Padahal ini wanginya juga enak dan menurut saya ini lebih tepat kalau bisa dibuat yang ini untuk yang Intense gitu ya Dia kan masa wanginya kayak Dior Home Terus juga kayak Valentino Uyomo yang Intense Lalu kayak Apa Prada ya Prada Lahom Intense Ya tapi si Armafia lebih milih Futura Lahom Intense ini Yang warna hitam dibikin Intense itu ya Oke Coba sebentar saya tes lagi untuk Nyium note per note ya Ya Ini kita cek untuk Note per note nya untuk Di first note ya Karena akan langsung nyium wangi grapefruit ya Wangi grapefruit disini yang dia Fresh spicy gitu ya Kecampur sama Nuansa Sage dan Kardamom Ini wangi awalnya keren sini Ya Dan di fase midnya Ini fase midnya kalian akan langsung mendapatkan wangi dari cinamon Oke jadi terkesannya dia citrusnya tuh citrus Bercampur sama spicy gitu ya Yang warm gitu ya Dan ada sentuhan disini dari lavender Ya lavender Nah kalau kalian cium disini ada kayak nuansa green notes nya Ini didapat dari violet leaf ya Oke Nah disini sudah masuk nih di fase base note nya Teman teman bisa ngerasain wangi dari Tongka bean Kecampur sama wangi dari woody Ya di fase base note nya ini wanginya keren sih Ini banyak yang bilang Wangi isi armor yang Futuralahol ini Mereka bilang katanya nih Mirip sama Montblank yang emblem Oke Wangi Montblank yang emblem Tapi saya sendiri belum pernah Ini wangi Montblank yang emblem Jadi saya gak bisa Gak bisa Bilang mirip apa Enggak Cuman saya ngikutin aja Kalau katanya orang Ini miripnya kesana gitu ya Mungkin Kalau untuk Teman teman yang biasa Make Versace Eros Ya Terus Versace full home Lalu juga yang Calvin Klein yang Shike yang Shock yang hitam Itu ya Hitam Bottle graffiti nya Warnanya hijau Itu ya Itu mungkin Bakalan cocok dengan wangi karakter Seperti ini Oke Ini parfum dia Emang tipikalnya Dia unisex Tapi unisex Lebih ke arah Mentally ya Tapi kalau cewek Mau pake ini pun Silahkan masih masuk Di hidung kita Itu masih Masih gak ada masalah Kalau cewek Mau pake parfum Seperti ini Dia juga nih Versace Kalian mau pake Pagi Siang Sore Malam Ini bebas Kalian mau pake Di siang hari Oke Kalian mau pake Di malam hari Juga oke Ini occasion Juga ini Dapet Kalian mau pake Bawa acara formal Nonformal Acara nongkong Nongkong Olahraga Gitu kan Atau mungkin Mau dating Dinner sama Pasangan sama keluarga Ini occasion Ini parfum Masuk banget Parfum ini Emang well pleasing Dan kalian juga Pasti akan Dapatkan good compliment Dari orang sekitar kalian Ini parfum Karakter Performance nya Lemah Jadi kalau Kalian tanya Masalah SPL nya Ini gak terlalu Bagus-bagus amat Tapi Ketutup sama Wanginya yang enak Menurut saya Jadi ini Wanginya enak Terus harganya Murah Jadi Menutupin Kekurangan dia Si perform yang lemah Gitu ya Oke Performnya sendiri Dari CS nya sendiri Ini hanya bermain 30 menit Sampai dengan 1 jam Bertahan di ruangan Kalian Dan itu Tidak berpindah Gitu ya Dan untuk Projection nya Di 1 jam awal Cukup lumayan bagus Yang mungkin Yang mungkin di angka 2-3 meteran Lalu untuk Longevity nya Longevity ini Gak terlalu lama Ini best performance Di angka 3 Sampai dengan 5 jam Jadi kalian Mendingan siapin Botol kecil Untuk Dekan nya Gitu ya Kalian tinggal Nanti spray lagi Spray lagi Ya Dari saya Pembahasan Armaf yang Futura Lahom Intel Ini dulu aja Sebelum kalian beli Coba kalian Tes sample dulu Walaupun Parfum ini Kalian beli secara Belan baik pun Aman Oke Sampai ketemu lagi Ciao See you